Pasca pelaporan yang dilakukan oleh Ketua LSM PETA terhadap 12 anggota DPR Pesisir Selatan ke Kejaksaan beberapa waktu lalu, Kejari Pesisir Selatan menyebut bahwa saat ini masih proses penelahan. Hal ini disampaikan kasih Intel Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Dodi Susistro kepada Awak Media pada Kamis sore. Hasil dari proses telahan nantinya akan disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan temuan dan fakta di lapangan dari tim Kejaksaan. Lebih lanjut dijelaskan untuk durasi proses telah tentunya tergantung dari alat bukti yang disampaikan oleh pelapor yang menentukan ada tindak pidana pada laporan tersebut. Jadi LSM PETA kalau tidak salah memasukkan laporan pengaduan terkait tugaan di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021. Laporannya sudah kami terima, sudah kami telah. Nanti dari telah itu kita bisa simpulkan apakah nanti ada puluh data, puluh bakat atau tidak. Ada berapa orang yang dilaporkan? Belum, belum. Kita masih telah telah laporannya. Masih telah. Sebelumnya, Ketua LSM PETA Didi Somel Diputra menyampaikan laporan terhadap 12 anggota DPRD Pesisir Selatan terkait temuan LHP BPK tahun 2021 tentang perjalanan dinas dan kelebihan bayar.